Halo Sobat Bola, berikut ini adalah hasil pertandingan dari BRI Liga 1 Pekan K24 Selasa 14 Februari 2023 Beserta kelas main sementara, top skor sementara, dan jadwal pertandingan selanjutnya Dan berikut ini adalah hasil lengkap dari BRI Liga 1 Pekan K24 Pada pertandingan sebelumnya, ada pertandingan antara Persita Tangerang melawan Bayanggar FC Dan Persita Tangerang berhasil mengalahkan Bayanggar FC dengan skor 1-0 Kemudian Persikabo berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 3-2 Di laga lainnya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 2-0 Kemudian pada laga antara Persis Solo melawan Borneo FC Skor akhir untuk pertandingan ini adalah 1-1 Kemudian pada laga selanjutnya, Persibaya Surabaya berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 4-2 Kemudian pada laga PSIS Semarang melawan Dewa United PSIS Semarang berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 3-2 Kemudian kita akan lihat hasil pertandingan pada hari ini Selasa 14 Februari 2023 Pada pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar Persib Bandung harus mengakui keunggulan PSM Makassar dengan skor 2-1 Kemudian pada pertandingan antara Persikidiri melawan Bali United Skor akhir dari pertandingan ini adalah 1-1 Kemudian pada pertandingan selanjutnya, Barito Putra melawan Raksinus Santara Barito Putra berhasil mengalahkan Raksinus Santara dengan skor 4-1 Dan berikut ini adalah klasmen sementara dari BR Liga 1 Di posisi pertama ada PSM Makassar dengan perolehan 50 poin Kemudian di peringkat kedua ada Persija Jakarta dengan perolehan 47 poin Dan di peringkat ketiga ada Persib Bandung dengan perolehan 46 poin Sementara itu di papan bawah klasmen Di posisi ke-16 ada Barito Putra dengan perolehan 22 poin Kemudian di posisi ke-17 ada Persikidiri dengan perolehan 17 poin Dan di jurukunsi ditempati oleh Rans Nusantara FC Kemudian kita akan lihat daftar top score sementara dari BRI Liga 1 Di peringkat pertama masih dipegang oleh David Dasilva dari Persib Bandung dengan perolehan 17 gol Di posisi kedua ada Matthius Pato dari Borneo FC dengan perolehan 13 gol Di posisi ketiga ada Ilyas Pasojevic dari Bali United dengan 11 gol Dan di posisi ke-4 Gian Befolo M. Barga dari Bali United dengan perolehan 10 gol Dan berikut ini adalah jadwal lanjutan dari BRI Liga 1 pekan ke-25 Pada Rabu 15 Februari 2023 Akan ada pertandingan antara Madura United melawan Persita Tangerang Di Stadion Gloramadura Ratu Pamelingan pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di Indosiar Kemudian untuk Kamis 16 Februari 2023 Akan ada pertandingan antara Bayangkar FC melawan Persija Jakarta Di Stadion Wibawa Mukti pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di Indosiar Kemudian Borneo FC akan berhadapan dengan Persikabo Di Stadion Sekiri pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di Indosiar Kemudian untuk Jumat 17 Februari 2023 Akan ada pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persis Solo Di Stadion Jatidiri pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di Indosiar Kemudian PSS Seleman akan menghadapi Dewa United Di Stadion Magu Arja pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di Indosiar Kemudian untuk Sabtu 18 Februari 2023 Akan ada pertandingan antara RMA FC melawan Barito Putra Untuk Stadion Jatidiri pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya Bali United akan menghadapi Persibaya Surabaya Di Stadion Magu Arja pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di Indosiar Tekian informasi dari Bola In Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!